Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soldier lancip Alhamdulillah pada akhir masa PPKM ini telah masuk laptop ini dari Bapak Karsono keluhannya itu ada beberapa tombol keyboard yang tidak bisa berfungsi ini pekerjaan yang sangat mudah tentunya rekan-rekan semua bisa mengganti sendiri tanpa harus ke teknisi disini saya akan berbagi cara mengganti keyboard HP 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 mini laptop yang lumayan jadul ya cukup mudah sekali untuk yang laptop-laptop jadul dibanding laptop-laptop yang sekarang karena yang sekarang tuh pakai keyboard tanam kalau ini bukan keyboard tanam ini ya bisa lihat ini adalah HP mini 110 strip 3517 tu sebelum kita bongkar supaya cerdas jangan lupa kita kopi dulu nah ini copy dulu rekan-rekan ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nah ini keyboard barunya HP mini tidak panjang lebar kita langsung bongkar saja laptop penggantian keyboard HP mini ini 110 strip 3517 ini ada tombol kuning yang berfungsi untuk melepas casing bagian bawah ini casing bagian bawah jadi cukup simpel sekali untuk yang seri ini nah ini teman-teman pakai kuku atau alat yang kikis bisa kalau saya biasa pakai kuku kemudian kita lepas baut yang ada tanda seperti keyboard ini bisa dilihat nah ini kita lepas WHY anak kikis ada tiga lubang baut ya teman-teman ini satu dua tiga nah jadi disini ada tiga baut kita lepas dulu kemudian kita buka keyboardnya bisa kita pakai sesuatu yang tipis kalau jimat saya ini peso dapur punya istri ya nah ini peso dapur punya istri nah semoga dengan peso dapurnya rezeki kita lancar ya buat anak istri nah ini lebih mudah bisa rekan-rekan kalau enggak ada alat nah punya istri bisa tapi jangan lupa bilang dulu sama istri ya kalau pisulnya dipinjem nah ini saudara-saudara ini yang pusat ini yang baru cukup mudah kita memantalkan konektornya atau soketnya kita kita akan dulu cukup sederhana cukup simple kemudian nanti bisa kita baut untuk pengecekan rekan-rekan bisa download aplikasi keyboard test itu keyboard test terada itu biar ngecek satu-satu tombol di keyboard bisa berfungsi dengan benar ya di sini tidak usah saya tutup karena waktu membuka seperti tadi nanti menutupnya juga mudah demikian penggantian keyboard HP mini 110 strip 3517 TU salam solder panas dan dry lancip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati